Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya R.G. Virgiyati Akan memandu pemirsa dalam program Dialog Ada pun tema dalam Dialog kali ini Ialah Jelang Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tabalong Perketat Pengawasan Pemilu Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita Yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tabalong Apa kabar Bapak Mahdan Basuki? Alhamdulillah baik Alhamdulillah terima kasih Bapak Pak Mahdan kita langsung saja Seperti yang kita ketahui di sisi-sisi Jalan Tabalong Ini sudah mulai banyak betebaran sepanduk-sepanduk atau baliho partai Maupun tokoh-tokoh yang terpasang Nah lalu apakah hal tersebut boleh-boleh saja nih Pak? Ya sebenarnya boleh-boleh saja Sepanjang sepanduk ataupun baliho tersebut Dipasang tidak melanggar aturan Baik itu peraturan kepemiluan maupun peraturan perundangan yang terkait Seperti yang di Tabalongnya ada perda tentang ketetiban umum Dan juga ada peraturan bupati terkait dengan penyelenggaraan pemilu Dan tentunya itu perlu menjadi perhatian Dan kemudian munculnya Sepanduk dan baliho ini tidak lepas karena ini merupakan tahun politik Sehingga menjelang pelaksanaan Makan-akan banyak kegiatan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 Dan kemudian juga seiring adanya 18 partai politik Yang ditetapkan sebagai peserta pemilu Terhitung dari 14 Desember yang lalu 2022 Dan juga adanya 10 bakal calon DPD Yang telah memenuhi syarat dukungan Sehingga tidak mustahil Banyaknya sepanduk dan baliho untuk kegiatan mereka untuk mengenalkan Adakah beberapa kategori atau syarat ketentuan Yang diperbolehkan sepanduk seperti apa nih? Perlu diketahui Mbak Ergi Partai politik itu setelah dia ditetapkan sebagai peserta pemilu Memang diperbolehkan melakukan kegiatan sosialisasi Dan juga pendidikan politik internalnya Sebelum masa kampanye Dan bentuk sosialisasinya diantaranya adalah Berupa pemasangan bendera Bendera partainya berserta dengan nomor urut Dan juga berupa kegiatan pertemuan terbatas Dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU maupun Bawaslu Nah dan kemudian dalam pelaksananya Karena ini belum masuk masa kampanye Tentu ada ketentuan Tidak ada unsur ajakan Nah ini menjadi bagian ketentuan sebelum masa kampanye ajakan dimulai Demikian Lalu Bapak, kapan dimulai masa kampanye pemilu 2024 ini? Masa kampanye terhitung kan tahapan ini dimulai 20 bulan sebelum hari H Kemudian partai politik ditetapkan 14 bulan sebelum hari H Dan masa kampanye itu akan dilaksanakan 25 hari setelah Penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD, dan DPD Itu 25 hari Dan penetapannya tanggal 3 November Berarti kampanyenya tanggal 28 November nanti Dan untuk presiden itu 15 hari setelah penetapan Jadi kampanyenya 15 hari Penetapan presiden tanggal 13 kalau nggak salah Oke, nah adakah perbedaan Spanduk atau Baliho pada saat sebelum masa kampanye Atau setelah masa kampanye ini Pak? Bicara perbedaan yang jelas berdasarkan hasil monitoring dari jajaran kita Dari tingkat kecamatan sampai 131 keluarga desa Itu tentunya adalah perbedaannya bicara jumlah Ketika saat ini kita pantau ada sekitar 500an nanti ketika masuk masa kampanye Tentu jumlahnya akan membudak Seiring dengan posisi dan juga akan ada perubahan juga Desain dan muatannya, materinya Karena kalau di awal tadi tidak boleh ada unsur aja kan Maka di sini akan ada Secara masif mengajak pemilih bagaimana calon-calonnya bisa menjadi menarik Dan juga lokasi pemasangan juga akan ditentukan oleh KPU Setelah mendapat pertimbangan dari Setelah koordinasi ya dengan pemerintah daerah secara penjenjang Dan juga memperhatikan etika, estetika, dan juga kebersihan, dan juga keindahan perkotaan Dan kawasan masing-masing Itu menjadi pertimbangan Untuk tempatnya sendiri, adakah pengaturan tempat khusus Misalkan hanya boleh dipasang di rute ini Atau mungkin ruas jalan ini Adakah aturan seperti itu dari bawah? Karena tadi tempatnya aja sudah ditentukan Dan juga hasil koordinasi dengan pemerintah daerah Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Ya nomor 7 tahun 2017 Untuk penempatan alat peragak kampanye Itu tentunya ada ketentuan Itu dalam posisi mengacu dari pasal 280 Ayat 1 huruf H Tentunya tidak boleh dipasang di tempat ibadah Tempat pendidikan, gedung pemerintah Kemudian rumah sakit Juga diatur dalam PKPU kampanye di pasal 71 Itu juga tidak boleh dipasang di tempat-tempat fasilitas milik pemerintah Dan juga kalaupun dipasang di tempat perorangan Atau badan swasta ya misalnya di rumah Mbak RG Itu harus seizin dari pemilik rumah Harus seizin tidak segera-segera dipasang Demikian itu aturannya Sejauh ini Bapak Apakah bawah Suluta Balong ada menemukan pelanggaran Terkait dari pemasangan baliho sebelum masa kampanye ini? Dari hasil pantauan dari jajaran kita Dari 12 kecamatan Itu terdata sampai sekarang Itu sekitar 500-an Alat peraga yang saat ini bertebaran Baik itu berupa spandu ataupun baliho Memang rata-rata masih sebatas sosialisasi Sosialisasi dan posisinya Itu dan kemungkinan terus akan bertambah Dan kemudian kalau kontak pelanggarannya Memang ada beberapa Ada beberapa yang kita temukan Yang kebetulan mungkin desainnya sudah tercantum Atau memuat unsur ajakan Dan kita sudah melakukan tindakan dengan memberikan teguran Berupa imbauan Langsung kepada pengurus partainya Bahwa ada ditemukan tulisan-tulisan ajakan Dan Alhamdulillah disikapi dan direspon dengan baik Dan langsung ditutup Untuk sementara Artinya kita harapkan bertanggung diri loh Sebelum masa kampanye dimulai Sabar dulu ya Pak Baik Pemirsa setelah iklan berikut ini Saya ingin bertanya kembali mengenai Pengawasan Black Campaign Nah ini khususnya di Tabalong Jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi Tetap di program dialog Kembali lagi pemirsa di program dialog Beberapa waktu lalu KPU Tabalong telah menetapkan daftar caleg Sementara pada pemilihan legislatif tahun 2024 Biasanya muncul narasi-narasi hoax atau menyudutkan lawan politik Istilah yang kita sebut adalah Black Campaign Lalu bagaimana sejauh ini Apakah ada menemukan praktek Black Campaign di Kabupaten Tabalong ini Pak? Pasca penetapan DCS Bu ya Dan posisinya Alhamdulillah sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Tabalong Biasanya jajaran tidak ada menemukan Atau laporan Terkait adanya kampanye hitam ya Kalau bahasa Indonesia nya Terkait dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tabalong Kenapa demikian? Karena kita lihat Dari 324 Yang masuk daftar calon sementara Itu Kayaknya sudah saling kenal Baik Sehingga bisa saling menghargai satu sama lain Ditambah lagi mungkin saat ini sedang konsentrasi juga Bagaimana mereka Memperjelas dari Persyaratan Untuk dokumen untuk lolos menjadi JCT Mungkin itu sehingga tidak ada kita temukan dan apapun lagi laporan Baik Bagaimana cara Bawaslu Tabalong sendiri menekan Adanya Jikalau Adanya kampanye hitam tersebut Kampanye hitam ini kan paling kita hindari Karena itu bagian adalah Menyudutkan Menyudutkan lawan politik yang ketika dalam kompetisi pemilu Di dalam hal ini Bawaslu Itu terus melakukan penjagaan dengan aktif melakukan sosialisasi Salah satunya melalui acara Dialog Yang tentunya Dalam kesempatan ini Setiap kegiatan kita juga bersama partai politik Agar bersama-sama menjaga Demokrasi Dan juga dalam berserangkaian kegiatan Kita terus meminta ke sebuah pihak Untuk bisa sama-sama Sama tidak menggunakan isu sara Itu isu agama Isu ras Suku dan golongan Ini tidak lain untuk menjaga keharmonisan Pemilu itu sendiri Itu yang kita lakukan Secara masif Terus menerus Baik Bapak Apa jenis black campaign Atau kampanye hitam Yang biasanya sering terjadi Di dalam pemilu nih Pak Kalau bicara jenis black campaign ini Cukup beragam Mbak Ergi Beragam hal Apalagi mungkin dalam konteks ini Itu tergantung dari Informasi yang disampaikan Informasi yang disampaikan Terkadang ada yang palsu Ada yang fitnah Yang terkadang menyebarkan rumor Yang terhadap lawan politiknya Apakah karena perilakunya yang buruk Kemudian adanya skandal Yang bermunculan Yang dipantik supaya menyudutkan Lawan politiknya Yang sehingga Tidak bertanggung jawab Yang kemudian ada serangan secara personal Menghina Kemudian melakukan pencemaran yang baik Dan juga Kondisi saat ini kan ada era digital ya Yang ibaratnya Penyebaran melalui media sosial Paling Paling kita antisipasi Yang dimana di dalamnya juga ada Berupa meme ya Biasanya meme yang merendahkan Lawan-lawan politiknya Sehingga Untuk mencari simpatik Dengan cara-cara yang tidak etis Seperti itu Adakah sanksi Bapak Yang diberikan kepada individual Atau kelompok yang melakukan The campaign seperti itu nih Pak Bicara sanksi Tentang kampanye hitam Memang di dalam undang-undang gue ya Di dalam undang-undang pemilu ini Memang tidak disebutkan secara rinci Terkait Ancaman Kampanye hitam Atau black campaign Namun di dalam Ada di satu pasal Larangan kampanye Di pasal 280 Ayat 1 Huruf H Itu ada hal-hal yang dilarang Dalam melakukan kampanye Bagi pelaksana kampanye Peserta Dan tim kampanye Dari masing-masing peserta Ya ini terkait Yang diantaranya Mempersoalkan Dasar negara Maitu Pancasila Undang-undang Kemudian bentuk NKRI Kemudian melakukan kegiatan Yang bisa membahayakan Keutuhan NKRI Kemudian juga menghina Seseorang Agama Suku Antar golongan Calon dan peserta pemilu yang lainnya Kemudian menghasus Satu madu domba Atau juga Mengganggu ketertiban umum Dan ancamannya Memang ada ketentuan pidananya Terkait yang Apabila terbukti Melanggar ketentuan tersebut Di pasal 521 Itu apabila terbukti Pelaksana Dan tim kampanye Melakukan Larangan kampanye tersebut Itu diancam dengan Dua tahun penjara Dengan denda 24 juta rupiah Paling banyak Bahkan kalau black campaign Dilakukan melalui Media sosial Itu juga akan Bisa dijerat Dengan undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008 Yang kemudian Yaitu pasal 28 Ayat 2 Junto pasal 45A Ayat 2 Yang ada di perubahan Undang-undang nomor 19 tahun 2018 Tentang undang-undang ITE Kalau tidak salah Mohon koreksi Bunyinya Setiap orang yang Dengan sengaja Tanpa hak Menyebarkan informasi Dengan tujuan Menimbulkan permusuhan Dan juga kebencian Terserak pada individu Atau Kelompok masyarakat tertentu Karena Sarah Itu ancaman Pidananya Cukup tinggi 6 tahun penjara Bahkan Dendanya sampai 1 miliar Sehingga dalam Kesempatan ini Mohon kepada semua pihak Jangan sampai Melakukan kegiatan-kegiatan Informasi yang Sifatnya pinah Dalam kancah pemilu Di Kabupaten Tabalong Harus berhati-hati Dan lebih bijaksana Dalam menggunakan Media sosial tentunya Dan teman-teman Dari jajaran kepolisian Juga konsen Terkait masalah ini Bapak Segetar informasi Kepada Pemirsa TV Tabalong Bagaimana cara Membedakan berita Atau narasi Yang Menjurus Ke kampanye hitam Kami yakin Sebenarnya Mbak Ergi juga tahu Bagaimana memahami Yang namanya Berita Atau apalagi Yang black campaign Itu bisa dilihat Dari judul beritanya Yang terkesan Terkadang Lebih provokatif Dari judul berita itu Biar menarik Yang kemudian Sebenarnya Isinya pun Diambil dari beberapa Berita resmi Namun Karena ada tujuan Narasinya sedikit Diubah-ubah Yang kemudian Juga bisa melihat Dari bagaimana Keberimbangan Isi beritanya Yang di dalamnya Yang tidak Hanya satu sumber Sehingga Pembaca itu Tidak bisa melihat Secara utuh Bagaimana Isi beritanya Yang kemudian Juga Tidak jelas Sumber beritanya Dari mana Apakah institusi resmi Atau hanya sekedar Pengamat Pengamat dadakan Misalnya Membuat Kemudian juga Bisa dilihat Dari Keaslian foto Foto Dari berita tersebut Karena dalam Era digital Kali ini Tidak hanya Konten Teks Yang bisa Dimatipulasi Namun Juga ada Konten foto Atau video Yang terkadang bisa Kadang-kadang di edit Untuk memprovokasi Pembaca Sesuai tujuan Dari Pembaca Nyebar Hwaknya Tersebut Bapak Untuk masyarakat Sendiri Bagaimana caranya Supaya Tidak terpengaruh Bahkan Menentang Tegas Praktek Dari kampanye hitam Makasih Atas pertanyaannya Mbak Egi Untuk masyarakat Bagaimana Mengantisipasi Agar tidak terpengaruh Hal tersebut Pertama Kalau mendapati Berita Terkait hal tersebut Paling tidak Yang sudah ada Provokasi tadi Cari Represi Berita lain Sebagai pemanding Kemudian Lihat isi beritanya Apakah sama Atau Berbeda Kemudian Lihat Kemudian Isi beritanya Apakah berimbang Sumbernya Yang kemudian Yang bisa diamati Apakah berita fakta Atau berita opini Berita fakta Adalah berita Yang berdasarkan peristiwa Yang ada kesaksian Yang ada Bukinya Kalau opini Yang kan terkadang Karena pendapat Atau opini Dari penulis berita Yang kemudian Juga perlu mengetahui Dari mana Sumber itu Berasa Untuk dipastikan Dan yang paling penting Adalah Tidak secara langsung Atau setamerta Meneruskan Informasi Atau berita Yang belum bisa Dipastikan Kebenarannya Itu yang perlu Diperhatikan oleh Seluruh masyarakat Dan juga para pihak Jangan sampai Kita menyebarkan Berita-berita Yang Belum tentu Kebenarannya Karena memang Sekarang banyak sekali Di Whatsapp Juga Broadcast-broadcast Yang tiba-tiba Di forward Langsung kemana-mana Itu harus hati-hati Dibaca dulu Sebagai gambaran Mbak Egi Kalau berdasarkan Catatan Dewan Press Itu kan ada situs Pemberitaan itu Hampir 43 ribuan Tapi kalau berdasarkan Verifikasi Itu hanya 300 Yang resminya Yang bisa Sehingga ada potensi Ada Bayangkan Puluhan ribu Yang bisa berpotensi Menyampaikan berita-berita Palsu Baik Perbincangan kita Semakin menarik Ada beberapa hal lagi Yang ingin saya tanyakan Dan kita bicarakan Dalam dialog kali ini Tetapi jangan kemana-mana Pemirsa Tetap di program dialog Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Kita akan melanjutkan Perbincangan kita Apa upaya Bawaslu Tabalong Untuk meningkatkan Kesadaran masyarakat Tentang pentingnya Pemilu yang bersih Dan bebas Dari kampanye hitam Silahkan Bapak dijawab Seperti di awal Yang kita sampaikan Upaya Bawaslu Dalam untuk Mantisipasi Kampanye hitam ini Tentunya Sudah Sejak dulu Bagaimana arahan Pimpinan Bawaslu Eri Melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Kita menggalakkan Kegiatan pengawasan Partisipatif Dimana Di dalamnya Kita juga Melakukan Berupa Pendidikan Partisipatif Dengan berupa Sekolah Kader Dan di Tabalong Alhamdulillah Pada pemilu yang lalu Sempat Melaksanakan SKPP Dengan melibatkan Pemilih pemula Pemilih disabilitas Kelompok tertentu Yang kemudian Sampai ke tingkat menengah Di tingkat provinsi Ada perwakilan dari kita Bahkan sampai Mewakili tingkat nasional Dan Ini kenapa kita kembangkan Itu bagian dari kita Mencari generasi-generasi Pengawasan partisipatif Kemudian juga Melakukan Membentuk Forum warga Dengan beberapa titik Itu tidak lain Untuk mendekatkan Seindividu Ataupun Kelompok masyarakat Terkait Kesadarannya terhadap Pengawasan partisipatif Dan juga Mereka bisa memahami Pentingnya Pengalaksanaan pemilu Yang sesuai asas Dengan diawasi bersama Dan kemudian Kita di Masing-masing wilayah Di kecamatan juga Membuat pojok pengawasan Itu sebagai ruang informasi Bagi masyarakat Dan juga ruang konsultasi Bagi masyarakat Yang ingin Mengetahui lebih jauh Tentang kepemiluan Lebih khusus juga Tentang Kepengawasan kepemiluan Itu diantaranya Berarti secara Tidak langsung Masyarakat diajak Untuk berperan aktif Sama-sama Dalam menyukseskan Pemiluan Karena dalam tanggung jawab Kepemiluannya Tidak hanya penyelenggara Tapi semua pihak Nah jikalau Bapak Dari masyarakat Menemukan pelanggaran Mengenai Spanduk, Baliho Atau pelanggaran lainnya Bisakah langsung melapor? Bisa langsung melapor Bisa ke mana nih Pak? Bisa ke kantor langsung Bawaslu yang beralamat Di Jalan Dandung Sukrowardi Yang dulunya Jalan Stadion Itu tidak caranya Dengan pendopo Bisa langsung ke kantor Dan juga bisa melalui Panwaslu Kecamatan Yang ada di dual basket Kecamatan Termasuk Kepada Panwaslu Kurahan Desa Karena kita Kepada jajaran Seluruh rumah Panwaslu Desa Diminta untuk Masang pelang Biar diketahui sama-sama Sehingga memudahkan Masyarakat Bisa menyampaikan Nama informasikan Terkait adanya pelanggaran Misalnya Soal Spanduk dan Baliho Tadi Kalau memang ada Masih unsur pajakan Sebelum masa kampanye Terlebih lagi soal Black campaign tadi Bisa disampaikan secara langsung Tidak ada syarat dan ketentuan Langsung datang ke sana melapor? Bisa melapor Dan tentunya Memang ada ketentuan Dengan bukti ya Pak ya Dengan bukti yang tidak Tidak mengada-ngada Terakhir nih Harapan dari Bapak Untuk suksesnya penyelenggaran Pemilu 2024 ini Harapan kita Dan tentunya Harapan BG juga Dan harapan masyarakat Tabalong Adalah Pemilu ini adalah Merupakan sarana Kedaulatan rakyat Untuk memilih Anggota DPR Anggota DPD Anggota DPR D Provinsi Anggota DPR D Kabupaten Tabalong Termasuk Yang mungkin agak Agak manis Memilih calon presiden Dan wakil presiden Untuk lima tahun ke depan Yang tentunya Dalam pelaksanaannya Sesuai asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan adil Bicara bebas Harapan kita adalah Asas bebas ini Berikanlah Kebebasan kepada rakyat Menggunakan Hak pilihnya Berdasarkan hati nurani Bukan karena Ada paksaan Bukan karena Ada tekanan Bukan karena Ada pengaruh Dari pihak manapun Apalagi Pengaruh Politik Uang Untuk itu Kami berharap Kepada seluruh Elemen bangsa Termasuk juga Dengan TV Tabalong Para awak TV Tabalong Dan juga teman-teman Awak media Yang ada tergabung Di Tabalong Dan sekitarnya Sama-sama Berkontribusi Mendukung Dan mensuksesikan Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Tabalong Termasuk juga Pilkada Yang kedepan Akan dilakukan Secara serentak Dan juga Terakhir Yang paling penting Seluruh peserta Pemilu Baik itu Partai politik Maupun calon Peseorangan Ataupun pelaksana Kampanye Presiden Melakukan komunikasi Politik yang sehat Dengan masyarakat Ini sebagai bagian Membangun budaya Politik Di Indonesia Yang Demokratis Dan Bermartabat Baik Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya Tidak terasa Berulan kita Kali ini telah berakhir Semoga Pesta Demokrasi Lima Tahunan Yang akan Terselenggara Sebentar lagi Berjalan dengan lancar Dan tidak ternodai Dengan adanya Saling serang Antar peserta Pemilu Maupun Black Campaign Mari bersaing Secara sehat Dengan menunjukkan Visi, misi, dan gagasan Untuk memajukan negara kita Terima kasih Sekali lagi Kepada Bapak Mah Dan Basuki Yang telah meluangkan Waktunya dalam program Dialog Saya Argy Firgiati Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri Tetap saksikan Program Dialog Yang dapat diakses Melalui aplikasi TV Tabalong Di handphone Android Dan iOS Serta juga Dapat diakses Di Youtube program TV Tabalong Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih